Panas tinggi dampak El Nino mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi kekeringan. Tidak hanya kekeringan air bersih untuk kehidupan sehari-hari saja, namun kekeringan areal pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dan petani harus waspada dengan adanya El Nino ini. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi gagal panen. Berbagai cara ditumpu oleh petani agar tidak gagal panen. Salah satunya dengan mengambil air sungai yang belum kering. Tidak hanya itu, petani juga berusaha membuat sumur di lahan pertanian agar air pertanian bisa tercukupi. Anggota DPR RI Komisi 4 Firman Subagio menyoroti fenomena El Nino ini. Penghijauan di area pegunungan yang menyimpan sumber air harus dilakukan. Sementara itu, penambangan harus dihentikan sehingga sumber air tetap terpenuhi. Dari-dari itu, dipintakan kepada masyarakat yang tetap bersepada terhadap adanya El Nino ini terhadap berdampak kepada masyarakat yang panen. Di mana banyak pusu gagal panen akibat kekeringan. Hingga awal September ini, hampir seluruh watu dipati sudah menyusut dan kering airnya. Dengan begitu, maka pemenuhan air pertanian perlu diwaspada dari watu. Petani hanya bisa bersabar menunggu turunnya air hujan saja.